Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 World Bank, kemudian tahun 2017 ini di SAK itu kemudian berpikir sepertinya waktunya sudah cukup tepat untuk kita mereview SAK Etap terutama karena juga sudah terbit SAK EMKM. Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu bahwa kita memiliki SAK EMKM yang akan berlaku mandatori Januari 2018. Jadi masyarakat jadi punya tiga pilihan sekarang ya, AFRS, SAK Etap dan SAK EMKM. Nah ketika SAK EMKM terbit kita berpikir mungkin ini sekaranglah waktunya saatnya yang tepat untuk mereview SAK Etap. Hasil kajian dari riset UI Bapak dan Ibu yang kita tanyakan waktu itu apakah standar menurut UI begitu ya menurut risetnya UI standar akuntansi untuk second tier. Jadi ada yang first tier ada yang yang listed company dan yang besar-besar, kemudian ada yang second tier yang besar-besar dan menengah, kemudian ada yang kecil. Nah ketika ini terbit 2014 belum ada SAK EMKM. Jadi kesimpulannya waktu itu UI merekomendasikan untuk mempertimbangkan AFRS for SME dan kalau sudah mengadopsi AFRS for SME maka SAK Etap yang sekarang ada tuh yang bukunya 830 BAP itu, itu tidak berlaku lagi. Dan untuk tier 3 yang kecil waktu itu UI merekomendasikan untuk menyusun standar atau perdoman akuntansi yang sederhana dan mendekati aturan perpajakan. Dan ini direspon oleh SAK IAI waktu itu untuk membuat standar SAK EMKM. Nah untuk kajian yang IAI dan World Bank, Bapak dan Ibu, kendala dalam implementasi SAK Etap ya, jadi observasi dari World Bank ketika itu adalah ada kendala dalam implementasi SAK Etap karena terlalu sederhana, untuk perusahaan yang besar dia terlalu sederhana, tapi terlalu kompleks untuk perusahaan yang kecil. Jadi ini juga yang kemudian melatar belakangi kita menerbitkan SAK EMKM. Pada dasarnya SAK Etap sudah memadai, namun hal penting yang perlu diatur lebih lanjut ada panduan implementasinya dan melakukan modifikasi SAK Etap dengan memperhatikan IFRS for SME dan menambahkan dasar kesimpulan untuk SAK Etap. Nah ada pertanyaan Bapak dan Ibu, Pak yang pertanyaan pertama kok hilang ya? Di belakang? Oke. Di depan? Oh di depan. Ada pertanyaan pertama Bapak dan Ibu, ini pertanyaan kedua. Tidak ada? Terus? Tidak ada? Tidak ada? Hilang Bu, tidak ada. Di sini ada. Di sini ada. Makanya itu dinyari, kok research question satunya tidak ada. Tidak apa-apa, research question yang pertama nanti belakangan mungkin. Oke, ini sudah ada di dalam sistemnya? Coba Bapak dan Ibu dicek di dalam tadi itu? Ya di dalam appnya sudah ada belum untuk pertanyaan ini? Kalau ada pertanyaan yuk kita jawab yuk. Ya atau tidak? Belum ada? Sebentar kita tunggu. Masnya. Ada orang lari? Ya ini, coba saya juga mau ikutan lah. Sudah ada yang bertanya loh Pak. Polling, polling. Nah, sudah ada pertanyaan apakah saudara setuju atas review komprehensif yang akan dilakukan oleh desa KAYAI terhadap desa KAYATAP? Tidak usah ngomong IAI, jawab saja. Baik? Salah nomor. Oke. Baik, tidak apa-apa. Baru 27 vote. Wah ini kayaknya ada 200 di dalam ruangan ini. 28, nah ini naik terus. Iya. Langsung kelihatan Bapak Ibu ya. Kayaknya banyak pendukungnya Pak. Baik. Terima kasih untuk dukungannya Bapak dan Ibu ya. Ini menambah agenda kerja DSHK berarti. Setuju, setuju tidak? Oh Q&A. Itu hasilnya. 41 vote mengatakan, ya, tepuk tangan dong Bapak dan Ibu nih ya. Berarti diharapkan, diperkirakan sudah saatnya ya. Kalian sudah bosan lihat SAKA, tapi dari tahun 2011, belum kita revisi, sudah 7 tahun. Sudah waktunya untuk kita revisi. Baik, kita balik ke slide mas. Nah ini Bapak dan Ibu adalah perusahaan atau entitas yang kita duga akan menggunakan SAK ATAB. Ada perusahaan private, perusahaan keluarga, ada kooperasi sektor real, ada program PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Kemudian perusahaan daerah air minum, rumah sakit swasta non-TBK, yayasan dan BPR. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ATAB jika otoritas berwenang membuat regulasi yang menghizinkan SAK ATAB. Contohnya adalah BPR ini. Nah potensinya karena kita kesulitan untuk Oh gereja, betul. Gereja ini bisa SAK ATAB atau bisa pakai non-profit juga Pak yang PESAK 45. Iya, betul. Jadi kita waktu itu di DSAK dan tim riset DSAK itu kesulitan dalam hal berapa sih sebenarnya yang sudah menggunakan SAK ATAB. Kalau yang sudah menggunakan SAK ATAB kita susah mencari datanya. Tetapi kita berusaha meraba-raba potensinya seperti apa dari 26,7 juta entitas bisnis berdasarkan sensus ekonomi itu kurang lebih 98,33 persen itu yang menengah kecil. Yang menengah besar itu hanya 1,67 persen, sekitar 447,4 ribu entitas. Dari sekian itu yang kemudian yang sudah di audit 26,7,6 itu adalah laporan opini audit yang di audit oleh kantor akutan publik. Bisa saja opininya itu pakai SAK ATAB bisa saja, tapi kita asumsikanlah misalnya semuanya pakai SAK IFRS. Berarti tinggal sisa ada potensi 420-an sekian ribu yang menggunakan SAK ATAB. Sementara yang UMKM yang di bawah mungkin bisa pakai SAK EMKM. Jadi potensinya itu sekitar hampir lebih dari 400 ribuan entitas yang membutuhkan second tier ini. Kita berpikir second tiernya ini berapa sih sebenarnya besarannya. Kendalanya ada keterbatasan untuk mendapatkan data untuk perusahaan private, perusahaan keluarga, kita kesulitan kecuali mungkin dari DJP. DJP bisa enggak ya kasih data ya? Mungkin ya, nanti kita usahakan ya Pak ya. Nah secara garis besar ini ada dua opsi ini yang mau di, ini pertanyaan penting sekali Bapak dan Ibu. Coba dipikirkan, direnungkan dulu sebelum menjawab. Ada dua alternatif, yang pertama kita bisa mengadopsi IFRS for SME sebagai SAK ATAB kita lah. Atau kita mengadopsi IFRS for SME gitu ya. Atau kita membuat SAK ATAB sendiri yang kemarin, yang sekarang ini kita punya itu SAK ATAB juga dari IFRS for SME sebenarnya. Zaman dulu, tapi kemudian kita revisi, kita kurangi beberapa opsinya supaya lebih sederhana dari IFRS for SME yang tahun 2009. Nah sekarang ini karena sudah ada SAK MKM, kita ininya opsinya, kita mengadopsi IFRS for SME sebulat-bulatnya, 100% kita adopsi semua tanpa dikurang-kurangi. Atau kita membuat SAK ATAB secara nasional, dan SAK ATAB secara nasional yang diusulkan adalah kita mengadopsi PSAK besar, SAK yang besar tapi bukan yang edisi 2017, tapi edisi yang 2012. Nanti ada opsinya Bapak dan Ibu. Intinya begini dulu, pertanyaannya nextnya itu adalah apakah, oh belum ada pertanyaan, saya jelaskan dulu berarti ya. Pro dan kontranya apa? Antara kita mengadopsi internasional dengan kita membuat sendiri. Nah kalau membuat sendiri nanti ada opsinya apa sih yang kalau kita buat sendiri seperti apa arahnya. Kalau kita mengadopsi IFRS for SME, yang pertama lebih sederhana daripada IFRS yang full atau SAK yang umum. Kemudian ada pengakuan dunia internasional, karena sekarang ini juga diukur ya maksudnya untuk IASB, IASB itu mensurvey semua negara, berapa negara yang sudah mengadopsi IFRS for SME. World Bank juga menanyakan, sudah mengadopsi belum IFRS for SME. Jadi kalau kita mengadopsi full itu ada international recognition, bisa ada international recognition. Nah biaya, waktu dan sumber daya yang dikeluarkan akan lebih sedikit dibandingkan dengan membuat RPC SAK etap sendiri. Tentunya karena kita mengadopsi translate aja gitu ya, lebih cepat bisa lebih cepat ya prosesnya. Dan juga dia semakin mendekati IFRS yang besarnya, jadi IFRS for SME dengan IFRS yang besar itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari segi pengukuran, cuma memang dia berbeda dari segi disclosure, banyak disclosure yang dikurangi. Tetapi gapnya dibandingkan dengan SAK etap yang sekarang, kemudian dibandingkan dengan IFRS dengan PSAK 2017, itu jauh sekali gapnya. Kalau kita mengadopsi IFRS for SME itu lebih dekat jaraknya. Nah tapi ada kontranya juga, kontranya yang jelas IFRS for SME itu jauh lebih kompleks daripada SAK etap yang sekarang kita miliki. Yang kedua, kalau kita sudah memilih IFRS for SME, kita gak bisa balik lagi nih Bapak dan Ibu. IFRS for SME itu akan direview oleh IASB secara regular, walaupun tidak secepat kecepatannya dengan IFRS, tapi IFRS for SME itu tiap 3 tahun biasanya direvisi oleh ISB. Nah kita tentunya tidak bisa sekali kita mengadopsi IFRS for SME, itu gak bisa kayak sekarang 7 tahun kita cuekin SAK etap gitu ya. Jadi kalau mereka mengeluarkan IFRS for SME revisi berikutnya, kita juga mengadopsi revisi berikutnya gitu. Jadi akan lebih berubah, akan lebih dinamis dibandingkan SAK etap yang sekarang. Dan harus mengikuti pengaturan yang diterbitkan oleh IASB, ya itu kontranya. Nah kalau kita bikin sendiri standar nasional yang pronya, ini harusnya kontra kali, membutuhkan biaya waktu dan sumber dana yang lebih banyak dibandingkan dengan mengadopsi standar internasional. Kemudian jika menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2012, maka akan lebih dekat dengan IFRS sehingga menggunakan pengguna untuk melakukan konvergensi. Revisi yang dihasilkan akan mengakomodir seluruh kebutuhan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Nah jadi kita mengusulkannya, kalau kita pakai yang nasional, itu kita menggunakan SAK versi 1 Januari 2012 Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ingat ya, kita dulu waktu konvergensi pertama-tama kita punya SAK 2012 yang berisi IFRS versi 2009, yang berlaku 2012. Setelah 2012 kita banyak berubah lagi nih, terus ada SAK 2015, ada SAK 2017. Nah apakah SAK etap itu kita freeze menggunakan PSAK yang versi 2012? Tentunya lebih kompleks daripada yang SAK etap sekarang ya, tetapi dia gapnya jadi semakin kecil dengan PSAK 2017-nya. Oke, baik. Nah ini ada voting kedua Bapak dan Ibu ya, setelah mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan 2 alternatif revisi SAK etap alternatif, manakah yang saudara pilih dalam revisi SAK etap, apakah kita DSAK ini sebaiknya mengacu ke IFRS for SMI, kita adopsi full, atau kita mengembangkan revisi SAK etap secara nasional dengan menggunakan SAK per efektif 1 Januari 2012, yang mungkin sudah dikenal oleh masyarakat ya juga. Silahkan pakai handphone-nya Bapak dan Ibu yang baru datang, baru tiba, bisa dikasih link-nya lagi gak mas? Ini ada yang baru datang. Ya, yang baru tiba Bapak dan Ibu bisa masuk ke dalam ini, kemudian bisa bergabung dengan pool kita untuk tadi kita sudah pertanyaan yang kedua ya sekarang ya. Apakah A memilih IFRS for SMI atau B mengembangkan revisi SAK etap? Terima kasih. Ya, kita berikan waktu mungkin semenit dua menit lagi, ini kurang lebihnya baru 40, kurang dari 40 orang yang voting. Masih bertambah terus, kejar-kejaran nih, Bapak Ibu aja bingung gimana desa Aka coba. Ini harus ada jurinya nih. 50-50, ya udah kayak pilkada DKI nih, tipis sekali nih. Kejar-kejaran nih, udah kayak pilkada. Ditutup. Ditutup. Baik, Bapak dan Ibu, itu pertanyaan sebelum kita kenir laba, mungkin ada tanya-jawab dulu Pak Johan. Silahkan kalau ada Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau mau mencoba mengklarifikasi kenapa sih pertanyaannya seperti ini dan kenapa opsi yang dikasih seperti ini. Atau ada yang menjawab. Atau sudah jelas semua, kalau sudah jelas semua, ya kan nggak perlu dibicarakan. Atau mungkin ada yang explain kenapa yang pilih B alasannya apa, yang pilih A alasannya apa. Karena 50-50 nih kayaknya ini sama kuat. Jadi sebagai konteks mungkin kalau Bapak Ibu yang tidak begitu mengenali sejarahnya SAK Etap itu, SAK Etap itu divinalisasi dari exposure draft IFRS for SME. Namanya itu mencerminkan nama exposure draft pada saat itu, ya kan, standard for non-public accountability entities. Nggak tahu kenapa saya nggak ingin ikutin cerita di basis of conclusion-nya tiba-tiba mereka berubah lagi ke SME, tapi substance-nya nggak berubah banyak. Nah itu kesulitan kalau kita sebagai DSHK ikutin sesuatu yang belum finalize. Belum selesai, mereka finalizenya kemana, ternyata berbeda jauh dengan yang kita punya sekarang. Jadi kalau kita bicara di level global itu, standard kita itu jadi tidak di-recognize, karena orang tidak mengenal exposure draft non-public accountability entities itu. Mereka tahunya adalah IFRS for SME. Itu konteksnya, ya kemudian historis kita sudah adopsi, ya kan, pilihan yang kita lihat adalah seperti itu sebenarnya yang kita punya sekarang. Melihat segala macam keterbatasannya. Walaupun kita ngambil IFRS for SME itu juga bukan pekerjaan yang lebih gampang menurut saya, karena perbedaan quote-unquote permainannya, level of playing field-nya, itu adalah pada saat dia belum jadi standar. Jadi bukan kita sudah terima jadi terus nanti ini, kan yang sekarang kita lakukan kita translasi, kan. Untuk orang-orang atau negara-negara yang sudah melakukan full adoption IFRS, mereka berpindah. Bukan barangnya sudah jadi baru didebat atau diaplikasikan, mereka sudah berdebat ketika event proses research atau agenda paper dari ASB. Jadi perdebatannya itu berbeda. Nah, untuk sumber daya yang kita punya sekarang, ya kan, dengan segala macam keterbatasannya, nampaknya kita belum sampai ke sana. Jadi, itu apa, semacam dasar pemikiran kenapa kami melihat ini yang mungkin opsi yang visible, dua opsi yang visible yang kami punya, yang kami bisa tawarkan. Apa yang melandasi diperlukannya reformasi atas SAK etap dan akutansi nilabah? Satu-satu kali ya, nanti yang nilabah nanti bisa dilihat, nanti kita juga bisa memberikan ininya. SAK etap itu tadi konteksnya, kita mengambil suatu standar SAK etap yang dari satu produk yang exposure draft. Produk yang belum selesai kita sudah ambil karena kita punya waktu, time frame, kita melakukan konvergensi dan kita harus selesaikan. Nah, sekarang sudah dengan berjalannya waktu, nah ini pendapat saya pribadi ya, saatnya lah kita mempertimbangkan gitu loh. Mau diapakan nih, melihat seperti yang tadi Ibu Ersa sudah sampaikan, kita sudah punya tier 1-nya, sudah punya tier 3-nya. Yang tier 2-nya ini mau diapakan, nah itu yang semacam kuofadis lah mau kemana nih ini, itu sih sebenarnya. Ya, bahasanya kenapa reformasi itu bahasanya supaya Bapak-Ibu tertarik untuk ikut sesi B, kalau cuma bicaranya apa, revisi mungkin Bapak-Ibu ikut sesi yang lain gitu kan, itu sebenarnya bahasa marketing. Tapi intinya apakah kita mau revisi atau tidak, mau ganti atau tidak sih? Ya, mungkin yang perlu ditambahkan bahwa sebetulnya ada hal-hal tertentu yang tidak sepenuhnya bisa dicakup dalam PSAK etap sekarang. Oleh karena itu PSAK etap ini perlu kita revisi dalam pemikirannya itu. Tapi dari satu sisi, perlu cari dikemukakan bahwa itu dilakukan, terlalu komplikasi dari yang bawah, dari etap yang lama. Makanya yang lama kan sudah ada yang IMKM. Nah yang atas ini tidak terpenuhi dengan hanya sekedar PSAK etap. Jadi sebenarnya juga perlu kita garis bawah ini tuh. Oleh karena itu mengusulkan supaya kita hit dengan kondisi yang terbaru, yaitu SMI. Demikian anus jalan pemikirannya. Baik ini Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut, kita ingin mengetahui profil data responden Bapak dan Ibu. Bisa dimunculkan pertanyaan satu. Jadi Bapak dan Ibu bisa ke poolnya lagi. Ini ada pilihannya ya Mas, ABCD? Coba saya cek dulu. Nah jadi di pool Bapak dan Ibu ada di sini, pilih salah satu di antara jawaban di bawah ini yang paling merepresentasikan profesi atau tempat saudara bekerja. Apakah di entitas nilaba, apakah di entitas profit, di akuntan publik, akademisi, pemerintahan, dan lainnya? Latar belakang pertanyaan ini sebenarnya dari beberapa riset kami sebelumnya, kami susah sekali menemukan pengguna dari SAK Etap. Ya Bu, ini maksudnya yang lain-lain bisa klik yang lainnya mungkin ya, karena ini kita ingin tahu berdasarkan tempat dia bekerja Ibu. Akuntan publik itu maksudnya profesi yang memberikan audit. Oh iya, tapi konteksnya kenapa pertanyaan ini ada, kan kalau kita dalam kerangka pelaporan keuangan, ada user, ada preparers, ada akuntan publik yang di tengah-tengah. Kalau akuntan syariah itu users atau preparers, silakan membantunya. Tapi kalau akuntan KJA saya enggak tahu, KJA ada model memberikan assurance atau tidak Bu? Tidak kan, enggak berarti modelnya ya tetap akuntan publik. Kecuali ada akuntan XYZ yang mempunyai hak untuk memberikan assurance atas laporan keuangan berdasarkan SAK Etap. Pertanyaannya itu, jadi kita enggak berdebat masalah ininya, tapi berdebat role-nya, role masing-masing orang. Kalau entitas nirlaba, entitas profit itu kan saya asumsikan adalah preparers dari SAK, laporan keuangan yang menggunakan SAK Etap. Akademisi mungkin karena kita ada bagian dari yang memberikan pendidikan atau training kepada calon-calon akuntan. Nah kalau ada ternyata itu kita juga tidak meng-capture semua, ya mungkin masukan lainnya nanti kita capture di surveinya. Baik, baik masih ditunggu ya Bapak-Ibu yang belum voting untuk pertanyaan ini. Ada pertanyaan lain Bapak-Ibu untuk sebelum kita beranjak ke revisi PSAK 45? Silahkan Pak, dari mana sebutkan namanya Pak dan institusinya. Sebentar ini mic-nya lagi menuju ke Bapak. Selamat sore, pertama nama saya Asakita Dikarla, panggilnya Carlo, saya dari pemerintahan, mohon nanya nih Pak, kan kebetulan disitu salah satu pro-contranya adalah diakui secara internasional ya. Sebagai tindakan juta pertanyaan tersebut, saya ingin nanya Pak, apakah ada assessment sendiri dari luar, apakah dari FS ada assessment bahwa jika suatu negara tidak menerapkan secara full adoption untuk SAK Etap, itu ada konsekuensinya atau enggak? Yang kedua terkait dengan benchmarking, apakah di negara yang peer dengan Indonesia, katakanlah Thailand atau Malaysia, itu dia ada pro-contranya enggak dengan full adoption SAK Etap? IFRS for SME maksudnya? Ya, sorry, IFRS for SME. Oke. Ya, kalau ada sanksinya enggak? Saya rasa tidak ya, tidak ada sanksinya Pak, jadi kita tidak mengadopsi IFRS for SME juga enggak apa-apa. Tetapi setiap tahun, IASB itu bertanya ke DSAK, ke IAI ya, dia melakukan survei, misalnya apakah IFRS sudah diadopsi penuh, kemudian apakah IFRS for SME itu sudah diadopsi atau tidak, begitu ada pertanyaannya dan itu available di website-nya IASB. Kemudian beberapa tahun secara berkala, Indonesia juga di-assess oleh World Bank untuk ROSC, juga itu salah satu pertanyaannya selain adopsi IFRS, juga apakah Indonesia mengadopsi IFRS for SME. Dan itu report ROSC itu available juga di website-nya World Bank. Jadi apakah World Bank kemudian akan memberikan sanksi kalau Indonesia tidak mengadopsi IFRS for SME? Jawabannya enggak Pak. Cuma kalau kita ingin misalnya ketika ketua IASB itu berpidato begitu ya, saat ini sudah 144 negara mengadopsi IFRS, sudah 130 negara misalnya yang mengadopsi IFRS for SME. Nah kita itu biasanya dikecualikan, yang belum mengadopsi IFRS adalah Indonesia halatunya, yang belum mengadopsi IFRS for SME adalah ini, misalnya begitu Pak. Nah itu terlepas dari pengakuan internasional ya, pasti ada pro dan kontra-nya seperti yang tadi saya sebutkan ya. Pak Johan? Oke. Cukup? Ya. Tadi gitu, apalagi pertanyaannya kedua ya? Oh di negara lain. Di negara lain, contohnya di Filipin mereka mengadopsi IFRS for SME, kemudian Australia saya rasa tidak. Cuma Filipin itu sedikit telat Pak, jadi dia mengadopsi dulu IFRS 2005, kemudian IFRS for SME-nya baru keluar, baru dia mengadopsi IFRS for SME. Kalau di Filipin sih, waktu mengadopsi IFRS for SME kayaknya pada lega ya, akhirnya mengadopsi IFRS for SME karena IFRS-nya susah. Tapi kan mereka ketika mengadopsi IFRS, dia tidak punya pilihan, kalau kita kan dari awal sudah punya pilihan SAK etap, begitu ya. Jadi beda konteks gitu. Tapi kalau IFRS for SME, setahu saya saat ini lebih banyak diadopsi daripada IFRS di dunia ini, di dunia internasional ini lebih banyak. Mungkin penggunanya lebih banyak kali. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke sesi yang kedua. Kita lanjut ke sesi PSAK 45, Bapak dan Ibu ini juga menarik. Ya, yang nilaba. Mungkin seperti nanti Ibu Ersa akan ceritakan juga konteksnya ya PSAK 45 karena saya tahu waktu awalnya diterbitkan ini kita ngambil dari US. FAS-nya berapa saya lupa, tapi ini ngambil dari US persis. Ada dua FAS di US yang waktu itu diambil di awal akhir tahun 90-an, awal 2000-an. Satu diambil, satu diambil yang ini presentation-nya, yang satunya belum diambil. Itu pengakuan bagaimana kalau ada contribution dan collection nanti yang kita mau bicarakan di sesi kita. Dalam perjalanannya, nanti Ibu Ersa juga cerita mungkin PSAK 45 ini karena diambil dari US, mungkin framework-nya, mashup-nya berbeda dengan yang dari IFRS. Ada yang melihat bahwa PSAK 1 itu kayaknya kontradik dengan PSAK 45. Nah, itu hasil pemikiran kami yang nanti mau ditanyakan oleh Ibu Ersa untuk kita coba usulkan penyelesaiannya bagaimana. Belum tentu betul, tapi itu yang kita mau dapat pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Jadi, intinya setelah sekian tahun menggunakan PSAK 45, kami mau mencoba melihat arah baru dari PSAK 45 ini. Dan yang satu lagi poin penting nanti yang disampaikan oleh Ibu Ersa, dari review dan research ini juga kami mau mencoba memperjelas, bahwa bukan PSAK-nya yang menentukan apakah satu entitas itu nirlaba atau tidak nirlaba. Jadi, entitasnya yang harus menentukan dia berhak pakai ini atau tidak. Jadi, jangan dibalik gitu. Karena SAK atau reporting itu hanya melaporkan sesuatu yang cocok dengan yang mau dilaporkan. Karena banyak pertanyaan ke kami, kami boleh enggak pakai PSAK 45? Pertanyaan kami balik, mana kami tahu? Kalian itu nirlaba atau tidak? Karena dia bilang, oh yayasan itu sebenarnya nirlaba. Tapi, substansinya beberapa yayasan ternyata adalah profit-oriented. Jadi, kami menghindari diskusi apakah semua yayasan harus pakai nirlaba atau tidak? Bukan. Bukan itu yang kami tentukan. Itu adalah urusan atau ranahnya regulator. Silahkan ditentukan kalau memang substansinya, binatangnya ini atau entitasnya adalah memang sesuai dengan nirlaba, dia boleh pakai pelaporan yang cocok dengan substansinya. Jadi, dengan itu sebenarnya kami ingin klarifikasi ada garis demarkasi. Kita bicara laporan keuangan, kita bukan bicara apakah entitas ini masuk ke dalam demarkasi ini atau tidak. Baik, terima kasih Pak Johan, Bapak dan Ibu. Kita kembali ke topik PSAK 45, bahwa yang akan dilakukan oleh DSAK IA ini cukup signifikan. Jadi, bukan PSAK 45-nya diubah-ubah kalimatnya, tapi ini cukup strategik dan cukup signifikan. Oleh sebab itu, kita ingin melakukan riset yang lumayan mendalam dan bertanya betul-betul dengan para pengguna, arahnya mau kemana? Nah, begitu ya. Kemudian, kita ada sejarah PSAK nirlaba tahun 97, Bapak dan Ibu terbitnya pertama kali, yang tadi dibilang sama Pak Johan kita mengadopsi US GAP. Kemudian dalam konvergensi fase 1, ada revisi pertama kali atas PSAK 45, namanya kemudian berubah menjadi pelaporan keuangan tes nirlaba. Kemudian ada kajian riset UI tadi yang 2014, itu juga risetnya termasuk untuk yang nirlaba juga. Dan ada yang terakhir, baru-baru ini kita mengadakan fokus group discussion untuk kita mengundang para entitas nirlaba ke IAI dan bertanya, mengkaji lebih jauh bisnis entity-nya seperti apa. Dan pada saat meeting itulah kita mendapatkan kesan bahwa PSAK 45 yang sekarang itu banyak yang tidak cocok gitu ya, bajunya gitu, dipaksain gitu ya. Sebenarnya mereka misalnya bisnis, aromanya bisnis gitu ya, tapi kemudian karena tunduk pada undang-undang yayasan yang mengatakan non-profit, maka kemudian memakai PSAK 45. Nah tadi itu yang ingin kita hindari di sini dan IFRS itu kan prinsipal base Bapak dan Ibu ya, walaupun IFRS itu tujuannya untuk profit, tetapi kita melihat di banyak negara, banyak entitas nirlaba juga yang menggunakan IFRS dalam pelaporannya. Di dalam IAS satu penyajian laporan keuangan di IFRS juga dikatakan bahwa apabila entitas nirlaba ingin menggunakan IFRS, penyajiannya bisa dimodifikasi lah gitu, perlu bisa disesuaikan. Nah potensi penggunaan PSAK 45 kita duga cukup besar di Indonesia, ada yayasan, kemudian ada organisasi masyarakat, badan layanan umum dan partai politik, universitas dan lain sebagainya. permasalahannya, kerangka konseptualnya, kemudian ada ruang lingkup, ruang lingkup penggunanya, menentukan apakah entitas merupakan entitas nirlaba atau bukan, mengenai penyajian laporan keuangannya dan pengaturan khusus. Pada saat yang sekarang ini kan PSAK 45 juga Bapak dan Ibu sebenarnya hanya mengatur tentang penyajian. Jadi para entitas nirlaba selain menerapkan PSAK 45 mereka juga bisa menerapkan PSAK besarnya atau PSAK etap untuk hal-hal lain yang tidak diatur di PSAK 45. Pada saat ini Bapak dan Ibu DSAK IAI belum mempertimbangkan untuk membuat kerangka konseptual tersendiri bagi entitas nirlaba, alasannya bahwa pada umumnya entitas nirlaba memiliki transaksi yang serupa dengan entitas bisnis yang bisa menggunakan acuan SAK umum atau SAK etap. Jadi kita berpikir kerangka pelaporan KKPK yang kita, kerangka konseptual pelaporan keuangan yang saat ini kita miliki di buku SAK itu juga bisa dipakai untuk entitas nirlaba. Kemudian yang terkait ruang lingkup ini kita mendiskusikannya lama sekali di DSAK dan ketika FGD focus group discussion bulan Juni juga ini yang paling banyak didiskusikan mengenai ruang lingkup. Ada entitas yang secara legal harus menggunakan PSAK 45 namun secara substansi aktivitasnya lebih mencari laba, maka dalam kajian praktek yang sudah kita lakukan menunjukkan bahwa tidak ada perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai definisi ataupun ruang lingkup entitas nirlaba. Beda dengan SAK EMKM yang kita bisa mencantolkan definisi EMKM ke dalam undang-undang. Nah kalau ini susah untuk mencari apa sih definisi entitas nirlaba. Oleh karena itu seperti Pak Johan tadi sudah sampaikan, DSAK IAI menghindari menentukan batasan atau seruang lingkup penggunaan PSAK nirlaba. Pengguna PSAK nirlaba siapa saja yang harus menganalisis adalah yang akan menggunakan. Entitas akan menilai sendiri apakah entitas lebih sesuai menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK I atau sesuai dengan model penyajian laporan keuangan entitas nirlaba saat ini yang memisahkan antara restricted dan non-restricted untuk fund-nya, untuk ekuitasnya. Untuk penyajian laporan keuangan Bapak dan Ibu PSAK I itu memiliki seperti ini posisi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, CILK, PSAK 45 ada laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, tidak ada penghasilan komprehensif, laporan arus kas dan CILK. Untuk isu yang akan kita lempar ke Bapak dan Ibu ya, bahwa PSAK yang dikeluarkan oleh DSAK saat ini tidak lagi mengatur secara spesifik mengenai suatu industri tertentu. Dan kita melihat bahwa SAK umum yang setara dengan IFRS stand alone dianggap cukup untuk entitas nirlaba. Bahwa karena kita prinsipnya principle based, entitas nirlaba juga punya aset tetap, dia punya transaksi ekonomik, maka itu juga bisa mengacu ke IFRS-IFRS yang sudah ada, standar yang sudah ada. Kemudian DSAK IAI berpandangan bahwa dengan dicabutnya PSAK 45 dari konstruksi SAK umum, maka akan mengembalikan konsep pengaturan yang lebih bersifat substance over form. Dan pengaturan PSAK khusus mengenai penyajiannya itu diusulkan dicabut dari PSAK 45 dan diganti menjadi produk turunan PSAK 1, karena PSAK 1 itu khusus penyajian sebagai interpretasi atas PSAK 1 paragraf 05. Di PSAK 1 paragraf 05 itu sebenarnya sudah menyatakan bahwa untuk entitas yang nirlaba, kalau ingin menerapkan PSAK 1 maka boleh dengan melakukan penyesuaian. Sebenarnya di PSAK 1 sudah ada itunya paragrafnya. Dan itu yang mungkin kita akan, oke kalau seperti itu supaya rapi berpikirnya bahwa penyajian itu ada di PSAK 1, baik nirlaba maupun tidak. Maka yang PSAK 45 yang saat ini ada yang khusus penyajian nirlaba itu dicabut dan digantikan dengan interpretasi atas PSAK 1-nya. Di PSAK 1 paragraf 05 mengizinkan entitas dengan aktivitas nirlaba di sektor swasta atau sektor publik yang menerapkan PSAK 1 dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Nomor 4, kita kembali lagi ke poolnya Bapak dan Ibu. Pertanyaannya, apakah saudara setuju pengaturan mengenai penyajian laporan keuangan intas nirlaba dicabut dari PSAK 45? Karena dengan alasan kita ingin rapi gitu Bapak dan Ibu ya. Karena PSAK 45 itu mengatur penyajian, PSAK 1 juga mengatur penyajian. Sama-sama penyajian gitu. Jadi kalau PSAK 45-nya dicabut, penyajian yang nirlaba itu nanti menjadi bagian dari PSAK 1 gitu. Oh ya, kita lihat poolnya. Oh saya belum pool, saya belum voting. Jangan dihilangin dulu. Baik, sudah cukup banyak? 31 sama 14? Oke. Oke. Baik, Bapak dan Ibu terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu nih. Luar biasa aktif ya. Sangat membantu nih DSAK untuk mengarahkan kita ke arah yang mana. Next, Pak balik ke slide-nya. Nah berikutnya Bapak dan Ibu, kita menyadari bahwa Entitas nirlaba itu banyak memiliki Oh iya. Eh belum Pak. Belum. Langsung 45. Oh lagi. Oh iya. Oh ada lagi. Voting lagi. Oh iya. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Voting lagi Bapak dan Ibu. Tadi seperti saya jelaskan, tadi kan dicabut dari PSAK 45. Nah setuju enggak? Apakah setuju masuk ke dalam produk turunannya? Atau Bapak punya ide lain gitu. Jangan produk turunannya PSAK 1. Mungkin PSAK 1 yang diubah misalnya ya. Atau ya. Kalau PSAK 1 yang diubah itu nanti ada apa namanya. Menambah jurang perbedaan antara IFRS dan PSAK begitu ya. Tapi kalau kita bikin produk khusus misalnya semacam interpretasi ISAK dari PSAK 1. Jadi PSAK 1 nya lumayan lebih bersih gitu dari gangguan. Ya baik. Bisa dilihat. Ya harusnya sih kalau yang sebelumnya setuju, yang ini setuju harusnya. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita masuk lagi ke slide berikutnya. Nah ini yang menarik Bapak dan Ibu ya. mengenai contribution dan collection. Jadi DSAK berpikir bahwa banyak non-profit yang aktivitasnya itu menerima contribution. Salah satu ciri khas non-profit itu. Dia banyak mendapatkan dana yang bukan revenue sifatnya. Karena kalau revenue dia harus memperform, ada performance obligation gitu ya. Tapi kalau sumbangan biasanya yang para penyumbang itu tidak begitu peduli mau diapain uangnya gitu ya. Jadi ada contribution dan ada nah kalau yang collection itu juga banyak di non-profit seperti museum, galeri, universitas. Mereka punya collection-collection yang sifatnya itu berbeda dengan inventory atau berbeda dengan aset tetap. Nah kita ingin membuat standar PSAK tentang contribution dan collection. Ini levelnya PSAK. sehingga bisa dipakai juga untuk yang profit. Misalnya perusahaan XYZ dia punya collection barang-barang seni di ruangan kantor CEO-nya begitu. Nah barang seni itu bisa juga masuk sebagai collection. Collection ini kenapa beda dengan aset-aset lain? Karena dia memiliki biasanya memiliki nilai sejarah atau nilai seni yang cukup tinggi. Jadi harganya itu susah untuk ditentukan, susah untuk diukur. Kalau misalnya universitas untuk di lab-labnya dia punya virus atau punya bakteri atau punya kalau yang jurusan arkeologi, sosiologi dia punya mumi misalnya begitu ya. Itu mempunyai nilai historical yang sangat mahal, sangat berharga. Collection-collection museum dan lain sebagainya. Nah ini akan rencananya PSAK 45-nya tadi dicabut untuk penyajiannya, diganti ke interpretasi. Tapi kita menciptakan dua PSAK baru yang non-profit biasanya perlu, tetapi ini kita tidak akan berkata bahwa PSAK ini khusus untuk non-profit. Jadi yang profit juga kalau punya contribution atau punya collection itu boleh menggunakan PSAK ini. Nah pertanyaannya apakah Bapak Ibu setuju untuk mengatur tersendiri transaksi khusus mengenai contribution and collection ini? Silahkan, saya juga mau voting. Wah luar biasa ini dukungannya. tapi ada yang tidak juga Pak 13,6 persen nanti kita wawancarai yang tidak. Sudah ada apa? Ada alasan absenisnya ada pandangan yang berbeda mungkin kan? Boleh aja ya. Boleh. Ayo next ke slide berikutnya. Nah pengaturan khusus ini kontribusi jadi kita melakukan riset di beberapa negara Bapak dan Ibu di negara luar itu bagaimana pengaturannya untuk contribution and collection. Jadi ada definisi kontribusi di US GAAP itu pengalihan tanpa syarat atas kas atau aset lain ke entitas atau penyelesaian atau pembatalan diabilitas dalam pengalihan sukarela oleh entitas lain yang bertindak selain sebagai pemilik. Karakteristiknya karakteristik tersebut membedakan kontribusi dengan transaksi pertukaran jadi bukan barter kalau transaksi pertukaran adalah pengalihan resiprokal dimana masing-masing pihak menerima dan memberikan kurang lebih sebesar nilai yang sama. Juga berbeda dengan investasi oleh pemilik dan distribusi ke pemilik yang merupakan pengalihan non-resiprokal antara entitas dan pemiliknya. Juga berbeda dengan kontribusi itu berbeda dengan pengalihan non-resiprokal lainnya seperti pemaksaan pajak atau keputusan hukum denda pencurian yang bukan merupakan pengalihan sukarela jadi kontribusi itu harus sukarela enggak boleh dipaksa. Kedua itu pengalihan tanpa syarat kas atau lainnya kepada entitas tapi bukan kapasitasnya bukan sebagai pemilik mungkin sebagai penyumbang donor dan lain sebagainya. DSA KIAI mengusulkan untuk mengukur kontribusi yang diterima diukur pada nilai wajar sesuai dengan pengaturan nilai wajar sesuai dengan PSK 68 pengukuran nilai wajar. Jadi kalau universitas menerima kontribusi dari alumni-nya begitu memberikan sapi untuk sapi kelas super untuk ke fakultas teknik pertanian misalnya untuk kemudian menjadi apa ya bibit misalnya begitu jadi sapinya itu harus diukur dengan nilai wajar sapinya berapa gitu jadi enggak bisa nol gitu karena kita enggak terima kas kan ini dikasih sumbangan nol aja enggak ada uangnya enggak bisa harus pakai nilai wajar ya nah setuju enggak Bapak dan Ibu dengan ini ya dengan rencana DSA KIAI atau ada nilai lain mungkin nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi bukan pakai nilai wajar pakai nilai yang lain ya untuk menghindari bagaimana cara mengukur nilai wajarnya kita bilang tidak akan menjelaskan bagaimana mengukurnya di dalam PSAK ini nanti PSAK Contribution tapi diukur dengan menggunakan PSAK 68 baik kebanyakan setuju ya 90%an kemudian yang collection Bapak dan Ibu ini sangat menarik Bapak dan Ibu ya collection karena bisa collection kalau contribution itu apa ya barangnya sesuatu yang tadi sukarela ya collection itu biasanya mungkin saja sudah lama dimiliki jadi kemudian nilainya itu mungkin juga kita sudah tidak tahu berapa nilainya karena itu sudah lama menjadi koleksi entitas tersebut kita melihat di US GAP secara umum memberikan karakteristik collection sebagai karya seni harta sejarah heritage asset atau aset serupa yang memenuhi semua kriteria berikut yang pertama dimiliki untuk pameran publik ini untuk display untuk display untuk exhibition pendidikan atau penelitian lanjutan untuk pelayanan publik daripada untuk keuntungan finansial jadi tujuannya untuk educational atau untuk display bukan untuk keuntungan finansial yang kedua dilindungi unencumbered dirawat untuk dan dipelihara unencumbered itu maksudnya tidak melakukan tidak tidak membutuhkan biaya yang sangat besar untuk merawat itu begitu ya ada biayanya pasti ya apalagi kalau dokumen-dokumen zaman dahulu kala itu harus ruangannya harus kering dan lain sebagainya kemudian tunduk pada kebijakan entitas yang mencaratkan hasil dari penjualan item koleksi yang akan digunakan untuk memperoleh item collection lainnya jadi ini memang bukan inventory bukan untuk dijual tetapi untuk ya itu tambah lagi tambah lagi koleksi umumnya dimiliki oleh museum kebun raya perpustakaan aquarium arboretium situs sejarah planetarium kebun binatang galeri seni pusat pengetahuan alam dan teknologi dan entitas pendidikan penelitian jasa publik serupa yang memiliki divisi tersebut akan tetapi divisi tersebut tidak terbatas pada entitas dan juga tidak berlaku untuk semua item collection yang dimiliki jadi khusus yang memenuhi syarat ini 1,2,3 ini nah di dalam PSAK eh 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 sorry nah collection itu juga kita akan rencananya akan menggunakan nilai wajar jadi collection diukur dengan menggunakan nilai wajar iya pak gimana pak apakah setiap tahun dinilai ulang harusnya iya ya jadi itu yang belum selesai pak belum selesai diskusinya kan ini kan salah satu model ya karena mungkin itu yang bukan bagian dari survei ini tapi kami sangat menunggu masukan karena yang belum dijelaskan Bu Ersa sebenarnya saya juga agak surprise ngelihat hasilnya gitu ya kalau banyak pengguna disini eh banyak preparers dari non-profit yang menggunakan laporan keuangan menggunakan standar ini untuk menyusun laporan keuangan mungkin diskusinya agak tercampur baur atau clouded dengan concern mengenai apakah ini taxable atau tidak ya jadi itu itu yang yang mungkin belum kita diskusikan sekarang dan kalau itu jadi pintu masuk untuk taxable dimana sepengetahuan saya Direktur General Pajak juga tidak punya definisi yang jelas yang mana yang di exam mana yang gak di exam itu mungkin isunya balik lagi jadinya oh akutansinya jangan begitu kalau dipajakin gitu loh itu yang sering kami apa menghadapi diskusi itu kadang-kadang tidak selesainya atau muter-muter dalam kondisi seperti vicious circle itu adalah ketika tahu impactnya ke pajak mereka gak setuju dengan accountingnya padahal kalau kita tahu bahwa sebenarnya apa sih yang kita punya alternatif secara akademis ya untuk mengukur ini kan tinggal dua kita mau mengukur at zero nominal value atau fair value secara teoritis akademis dulu apakah ada alternatif lain gitu tanpa mempertimbangkan impactnya tapi ketika orang lihat impactnya jadi masalahnya tidak jadi perdebatan akademis akademis lagi gitu jadi pragmatis itu pokoknya sudah saya gak perlu kena pajak apapun accountingnya dozen millimeter saya gak perlu terlalu peduli jadi itu yang kita mau hindari sebenarnya ya ya nah itu yang mungkin apa kami ingin mendengar kami tahu masalahnya ya kan masalah initial recognition and initial measurement kemudian subsequent measurementnya bagaimana kalaupun kita setuju kalaupun itu kita keluarkan standarnya tidak tidak apa ya tidak berarti masalah nanti dalam penerapannya tahun ke tahunnya juga akan selesai karena banyak challenge mengenai nilai wajar di Pesah Kampak 68 juga mungkin itu kali pak mungkin sebagai stimulasi diskusi nanti ya silahkan Bu Ersa selesaiin baik seperti tadi Pak Johan sudah menjelaskan Bapak-Ibu kita melihat juga laporan keuangan laporan keuangan yang memiliki collections di luar negeri itu ada yang dia nilainya itu dianggap zero karena menurut mereka ini kita gak ngerti nilainya harganya berapa karena kebanyakan harga bukan barang seni tapi barang bersejarah kalau barang bersejarah itu nilai sejarahnya itu kadang-kadang susah kalau barang seni mungkin bisa ada auksion pernah di auksion tahun berapa mungkin bisa di kira-kira tapi kalau barang bersejarah kayak tembikar tembikarnya kan kalau gak ada nilai sejarahnya itu nilainya murah tapi kalau tembikar ini pernah menjadi tempat makanya fir'aun misalnya jadinya mahal koleksinya jadi yang membuat dia mahal itu sejarahnya bukan tembikarnya begitu kan nah itu yang ya jadi pakai ada yang menggunakan nilai wajar ada juga yang nol gitu ya karena dan ada CALK nya di catatannya bilang bahwa kita merasa ini tuh tidak bisa kita ukur nilai wajarnya dari kami pertanyaan dan yang kami mau sampaikan sebenarnya itu saja berkaitan dengan yang tadi etap dan nirlaba tapi yang nirlaba ini kan mungkin kita belum diskusi secara khusus mungkin untuk sesi ini sebelum kita tutup kita mungkin mau berdiskusi problematika tadi beberapa yang saya sudah sampaikan tapi mungkin juga ada yang kami belum tahu kami sangat senang dan bahagia kalau mendengar input dan masukan sebelum kami bergerak ke tahap selanjutnya ini baru tahap awal seperti saya sebutkan tadi tahap awal kemana kami akan bergerak nanti dalam tahap selanjutnya sangat ditentukan dari masukan yang kami terima karena kami sadari bahwa ini kamu memasuki area atau isu-isu yang tidak sesederhana itu mungkin menyambung tadi yang Bu Ersa sampaikan kalau kita bicara konsep fair value kan masalahnya exit price kalau ini tidak pernah ada exit transaction yang terjadi mau diestimasi dari mana akhirnya nanti semua adalah estimasi-estimasi cash flow yang mungkin agak susah dalam bahasa teknisnya mau dikalibrasi dengan realnya itu yang terjadi apa sih sebenarnya ya mungkin daripada kami terlalu banyak bicara mungkin kalau Bapak Ibu mau memberikan komentar mau memberikan masukan sekarang kita buka sesinya untuk yang nirlaba dulu nanti kalau masih ada mau balik ke etap silahkan 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 pak silahkan pak ada mic di belakang pak tolong perkenalkan diri dari mana namanya siapa komentarnya apa pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Suroso dari KAP Yesantosa Jakarta saya bukan bertanya tapi hanya kasih masukkan kebetulan saya adalah pengurus salah satu apartemen di Jakarta jadi ini di luar daripada tugas saya sebagai auditor tapi saya sebagai pengurus kami sudah menggunakan SAK etap bukan sorry maaf SAK 45 di dalam organisasi perhimpunan penghuni dan kami juga sempat mengadakan survei untuk menghitung service charge maupun sinking pump jadi melakukan survei beberapa apartemen menggunakan SAK SAK 45 nah kemudian apabila dicabut bagaimana langkah selanjutnya untuk perubahan daripada standar yang sudah digunakan demikian terima kasih ini pendapat saya pribadi menurut saya yang Bapak lakukan di apa kepengurusan rumah apartemen atau rumah susun atau apapun yang serata title itu dengan dicabutnya SAK 45 bukan berarti mengatakan tidak ada pegangan sama sekali karena yang diatur di SAK 45 kan hanya penyajian nah pertanyaan ke Bapak apakah itu tepat ada restricted dan non-restrict itu untuk 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 entitas seperti itu kalau kita boleh definisi ada entitasnya ya ya kalau ada ya nanti kita akan memberikan panduannya di dalam PESA ke-1 ya kan ada panduannya lagi yang menjadi turunan dari paragraf 5 ya bahwa kalau memang substansinya memang ada restricted dan non-restricted untuk net asetnya ya silahkan disajikan tapi model ini mungkin tidak cocok untuk entitas yang lain yang profit karena profit kan tidak ada yang restricted dan non-restricted umumnya tapi kalau memang ada yang mengatakan oh yang saya profit organization ada juga seperti itu ya gak apa-apa juga gitu loh karena kan kita principle based ya pegangan ini sebenarnya yang Bapak bilang mengatur apa tadi ada sinking fund ya Pak ya ya sinking fund itu kan gak diatur Pak di PESA ke-45 saya gak tahu modelnya mau pakai model apa juga gitu kan nah itu kalaupun dicabut pengaturan sinking fund itu memang dari awalnya tidak ada di PESA ke-45 Pak pengukurannya definisinya sinking fund pengakuannya awal maupun akhir itu tidak diatur Pak di PESA ke-45 sekarang jadi kalaupun dicabut sebenarnya gak ada pengaruhnya ke Bapak kalau Bapak mengacu kepada PESA ke-45 yang lain untuk mengatur akun itu itu jawaban saya pribadi sih Pak silahkan Bapak Pak Nur atau Ibu cukup ya Bapak ya silahkan Pak ya nama saya Reza saya disini kapasitas saya sebagai preparer karena saya menjadi wakil bendahara Sinode Gereja Kristen Indonesia selama ini kami mencoba untuk menerapkan PESA ke-45 di dalam laporan keuangan gereja dan kemudian ada ada isu yang kita juga perlu perhatikan juga misalnya bagaimana kalau gereja punya sekolah gereja punya rumah sakit karena itu banyak terjadi konsolidasinya gimana karena rumah sakit atau sekolah itu itu kan yayasan itu kan yayasan badan hukumnya dan untuk mengikuti undang-undangnya begitu nah kemudian kalau saya bikin laporan keuangan gereja bagaimana saya mengkonsolidasi aset itu yayasannya saya menggunakan SK atau PSAK 45 begitu discussion paper yang saya dapatkan FGD yang bulan Juni itu juga ada dasar hukum undang-undang yayasan kalau gereja itu dasar hukumnya stats blood lembaran negara jadi keputusan Departemen Agama untuk dasar hukum sebuah gereja itu menggunakan keputusan Departemen Agama dan kemudian masuk di stats blood jadi mungkin perlu ditambahkan juga disitu untuk bagian dari considerance seperti itu komentarnya jawaban saya mungkin konteksnya kalau kita ganti tadi gereja adalah entitas entitas profit lah SK ya kita ganti dulu kalau ada entitas profit under PSAK pelaporan keuangannya dan ternyata ada yayasan yang dibawa entitas ini permasalahannya ada di IFRS 10 atau PSAK 65 Pak model yang sekarang dilihat kan itu kan sebenarnya yang Bapak ajukan itu sama persis Pak seperti kasusnya Enron kasusnya Enron juga Enron dan apapun entitas-entitas yang dibuat SPV-SPE-nya itu kan tidak mempunyai kepemilikan secara legal nah oleh setelah kasus Enron itu di kuat-uat dibenarkan atau di fixing problemnya dengan mengeluarkan satu standar yang akhirnya dia adopsi juga modelnya seperti di dalam IFRS di IFRS 10 atau PSAK 65 melihat satu fungsi kontrol yang mendrive konsolidasi itu bukan dari apakah dia punya kepemilikan atau tidak di dalam yayasan atau SPI atau structure entities yang lain nah di PSAK 65 itu namanya structure entities dimana entitas ini saya lupa entitas terstruktur apa terstruktur ya bu ya kalau tidak salah terjemahannya ya structure entities lah itu bahasa lain dari SPI sebenarnya biasanya ini tidak punya kepemilikan langsung dari yang mengkontrol tapi bisa lewat tadi yang Bapak bilang mekanisme-mekanisme lain penunjukkan pengurusnya semuanya dikendalikan oleh orang lain ini itu yang menunjukkan bahwa mungkin structure entities ini harus dikonsolidasi oleh si entitas tadi yang memiliki kontrol nah sekarang kita ganti supaya variabelnya lebih gampang kan bagaimana variabel entitas ini kalau saya ganti dengan entitas yang mungkin quote unquote isinya seperti nirlaba bisa tadi gereja bisa macem-macem bisa orang tertentu universitas ya kan nah di Pesaka 65 itu gak mengatur itu Pak hanya mengatur penyajian nah pendapat saya pribadi kalau ini tidak dikecualikan di Pesaka 45 ya dia ikut Pesaka 65 untuk hal-hal yang lain yang tidak diatur khusus di Pesaka 65 eh ya gak diatur secara khusus di Pesaka 45 contohnya kalau kita menggunakan kalau Pesaka 45 tidak mengatur bagaimana aset tetap ya kan logikanya Bapak yang menggunakan Pesaka 45 mengacu kepada Pesaka 16 dong nah logika yang sama tidak bisa dihindari untuk isu konsolidasi ini jadi kalau memang ada gereja atau entitas nirlaba yang punya tadi bau-baunya seperti punya kontrol ya kan atas entitas-entitas lain yang mesti diases apakah ini harus dikonsolidasi atau tidak ke sana ya kan kalau tidak harus dibuktikan dong ke auditornya bahwa memang ini tidak ada sama sekali kontrolnya ya nah itu yang kami juga sebenarnya punya kesulitan untuk mendapatkan datanya kami punya apa informasi-informasi informal tapi kami bisa tidak bisa membuktikan oh entitas nirlaba ini punya sebenarnya kontrol atau tidak kontrol tanpa keterlibatan regulator atau tanpa keterlibatan auditornya yang punya apa informasi yang detail kan di sana nah kami kan hanya standard setter ya kan kami yang hanya bisa tahu adalah informasi-informasi informal seperti Bapak kemukakan disini oh kayaknya ada tapi model ini mungkin beda dengan model gereja lain mungkin beda dengan universitas lain mungkin beda dengan entitas nirlaba yang lain walaupun mungkin namanya mirip atau punya keterkaitan ya kan tapi mungkin kontrolnya tidak gampang dibuktikan itu Pak logika mungkin sederhananya mungkin kalau mau ditambahkan oleh Bapak ini Pak pertanyaan ini juga pernah datang ke kami misalnya untuk universitas yang PT NBH itu kan sekarang universitas yang PT NBH itu kan mereka diizinkan untuk memiliki bisnis unit begitu ya berusaha memiliki bisnis waktu FGD itu kemudian kekecemasan teman-teman universitas itu adalah kalau dikonsolidasi misalnya universitas dia punya banyak institusi bisnis gitu kemudian dikonsolidasi bisa enggak nanti kemungkinan bentuk akhirnya apakah masih mencerminkan non-profit ya laporan keuangannya jangan-jangan nanti jadi hilang gitu non-profitnya itu kekhawatirannya juga Pak ya kalau dan ini merupakan juga makanya ini proyeknya digabungkan dengan SAK Etap karena banyak yang menggunakan PSAK 45 plus SAK Etap tetapi di SAK Etap tidak ada konsolidasi nah jadi sekalian kita membuat proyeknya bareng-bareng kalau kita IFRS for SME SAK Etap ini diubah IFRS for SME ataupun yang tadi nasional yang PSAK versi 2012 itu pasti ada konsolidasinya dalamnya salah satu yang kita banyak terima masukkan kekurangan SAK Etap adalah dari konsolidasinya itu yang tidak ada di SAK Etap ada lagi ya kalau memang diperlukan ada data dan informasi dan sebagainya saya bisa jadi mungkin itu sih sebenarnya yang mungkin tidak terlalu terlihat di paper yang kami sajikan tapi itu adalah pergulatan kami dalam berapa tahun terakhir ya karena kami tahu bahwa agenda ini harus kami tuntaskan tapi kami tahu jalan ke depannya itu tidak gampang karena banyak hal yang kami tidak ketahui banyak hal yang tidak ada data secara empirisnya untuk kami putuskan mana ya mana tidak mau directionnya arahannya ke utara atau ke selatan itu yang agak susah mau dibuktikan nah ini langkah awal kami mau mencoba mendapatkan data empiris itu ya kan lagi-lagi terbatas kan hanya Bapak Ibu yang hadir di sini yang berkenan memberikan input tadi yang mungkin bisa kami tangkap inputnya masukannya tapi masih banyak sekali yang di luar ruangan ini yang sebenarnya kami juga tidak tahu ketika nanti ini kalau kami selesaikan dalam bentuk standar ya kan yang kami mau hindari adalah jangan sampai nanti gaduhnya itu di belakang gitu loh karena mereka merasa tidak dilibatkan tapi kami mau melibatkan juga tidak tahu nih mau melibatkan siapa mau bertanya ke siapa ya Pak silahkan Pak satu lagi saya boleh tambahkan juga bahwa driver lainnya adalah bukan hanya bahwa untuk entitas yang nirlaba itu tidak salah satu cirinya kan tidak dibutuhkan adanya reciprocity sekarang ini mulai banyak yang dibutuhkan adalah accountability jadi kalau accountability jadi kalau ada donor para donor ini membutuhkan pertanggung jawaban bagaimana apakah sudah sesuai dengan yang diamanatkan atau kemudian apakah walaupun itu non-restricted funds tapi apakah dikelola dengan prudent misalnya itu kan artinya harus ada transparansi harus ada accountability itu yang menjadi salah satu driver yang sekarang semakin banyak mengemuka terima kasih Pak itu memang dari dulu juga begitu sih pengalaman saya dengan USID itu juga ada tapi mereka mensyaratkan bukan ikut pesaka umum atau apa tapi mereka punya accounting policy-nya sendiri Pak oh accounting-nya harusnya begini nanti disampaikan ke mereka dan kami kebetulan sebagai auditornya dari bukan donor ya jadi orang yang terima itu harus menyampaikan sesuai dengan arahannya USID oh mereka begini yang mungkin juga kita tidak temukan di pesakannya karena mereka maunya adalah begitu ada lagi yang lain mungkin Bapak Ibu mau memberikan masukan tapi sebelum Bapak mulai nanti sekalian nunggu mic-nya jadi kami tidak membatasi hanya di forum ini atau di pertemuan kita kali ini kami sangat sekali lagi seperti dalam public hearing kami sangat menghargai sekali walaupun jarang Bapak Ibu yang mau menulis secara tertulis kepada kami kami sangat menghargai kalau ada nanti yang mau menulis setelah ini untuk menentukan arah direction ke depan dari dua topik yang tidak gampang yang akan kami putuskan silakan Pak terima kasih saya nama saya Darwis Rahman dari Yayasan Pendidikan Internal Audit selama ini kita pakai PSAK 45 lalu kita juga mempunyai unit usaha tadi yang berbentuk PT jadi selama ini kita laporannya berdiri sendiri jadi yang badan hukum PT kita bedakan dengan badan hukum Yayasan pada saat kita melaporkan kepada pembina bukunya tersendiri tidak dikonsumilisasi masalahnya yang tadi yang 45 tadi itu kan ada hubungannya dengan hukum tadi Yayasan tadi yang disitu tentukan yang apa non profit tadi itu itu bagaimana nanti masalah agak kalau kita nanti masuk ke gabung ke menyisatu apakah nanti tidak berlawanan dengan hukum Yayasan tadi itu undang-undang Yayasan jadi mungkin saya tidak bisa menjawab legalitas dan apakah komplai atau tidak komplai dengan undang-undang Yayasan kami melihat perspektifnya adalah dari kalau ada satu entitas yang punya kontrol terhadap entitas yang lain terserah ini legal atau tidak legal dari Pesakan 65 bacaan saya ya harus di konsol walaupun legalitasnya dua separate legal entity kan itu juga sama antara kalau kita punya induk perusahaan sama anak perusahaan secara pajak pun kan mereka treatmentnya dua nah ini kan agak complicated isunya sebenarnya entitas yang menjadi induk tadi sebenarnya tidak diizinkan punya usaha-usaha lain kan sebenarnya itu Pak kalau ini nanti dimasukkan ke atas kan kelihatan bahwa ini punya usaha lain sebenarnya itu Pak isunya kecuali Bapak mengatakan bahwa yayasan boleh punya usaha-usaha yang punya profit usaha yang dimaksud sangat berhubungan dengan pendidikan juga cuma dari segi izin dia tidak boleh menggunakan yayasan umpamanya kita melakukan pelaksanaan pendidikan satu lagi konsultasi konsultasi ini dari izinnya tidak bisa menggunakan yayasan disitu masalahnya konsultasi dengan pendidikan berhubungan sekali umpamanya kita pendidikan internal audit bagaimana prosedur bikin auditnya karena itu ada konsultasinya konsultasinya ada untuk audit disitu jadi kan kita masuk isu financial reporting jadi makanya saya mau memberikan garis demarkasi saya tidak mengatakan kalau yayasan mengkonsolidasi tadi yang Bapak buat struktur karena tidak diizinkan menggunakan bentuk yayasan apakah menjadi legal atau tidak legal karena itu adalah isu di luar ekspertis saya atau keahlian saya untuk memberikan komentar kalau dari sisi financial reporting kalau memang itu adalah unit usahanya yayasan ya secara accounting dan financial reporting ya memang harus dilaporkan sebagai bagian dari yayasan Pak karena kan kalau Bapak diizinkan untuk memberikan konsultasi pakai model yayasan Bapak kan tidak perlu PT ini ya kan betul jadi dari sisi perspektif yayasan Bapak harus melaporkan secara konsolidasian apakah itu melanggar hukum atau tidak nah itu di luar wonang saya untuk memberikan komentar untuk itu Pak saya melihatnya hanya dari perspektif apakah ini fair bahwa entitas ini harus melaporkan hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang dibawa kontrolnya dia terlepas dari bentuk kepemilikan itu karena semangatnya IFRS 10 atau PSK 65 adalah begitu Pak jadi jangan kita gabungkan nih antara form dengan substance jadi kita mengenai substance over form Bapak Ibu mungkin juga memberikan ini ya ketika FGD waktu itu di IAI kita melihat kan teman-teman banyak waktu itu ada dari yayasan pendidikan ada yayasan ada yayasan yang juga dari dana pensiun yayasan dari kooperasi karyawan dan lain sebagainya yang paling comfortable dengan PSK 45 memang mereka yang bersifatnya charity gitu sifatnya charity jadi menerima kayak dompet duafa misalnya menerima kemudian disalurkan menerima disalurkan mereka tidak punya business activities nah kalau yang entitas-entitas seperti ini cocok pakai PSAK 45 tadi tapi kalau entitas-entitas yang sebenarnya memiliki business activities memiliki activities dia mengumpulkan laba sebenarnya tetapi secara legal itu dibilang non-profit nah ini yang ingin kita hindari makanya kita kecenderungannya tidak mau punya PSAK non-profit sebutannya PSAK non-profit kalau di PSAK 45 kita tidak mau punya PSAK seperti itu karena sebenarnya di luar negeri pun banyak entitas yang non-profit tetapi dia penyajiannya itu pakai PSAK 1 ekuitas nyebutnya gitu ekuitas nyebutnya kalau memang dia behaviornya itu mirip dengan yang for profit gitu kayak rumah sakit rumah sakit kan yang listit aja ada gitu jadi yang listit rumah sakit pakai PSAK umum terus yang non-listit itu pakai PSAK 45 padahal bisnis prosesnya sama gitu nah itu yang ingin kita hindari di PSAK ini kita tidak mau tidak mau preparer itu menggunakan PSAK di drive dari legal formnya gitu tapi di drive dari substance-nya bisnisnya gitu kalau bisnisnya itu charity gereja masjid semacam kayak palang merah Indonesia mungkin dompet duafa yang mereka tidak memiliki bisnis activities itu cocok sangat comfortable pakai PSAK 45 sekarang tapi kayak yayasan pendidikan rumah sakit yang sebenarnya itu dia bisnis activitiesnya sama aja dengan yang for profit nah itu memang sedikit kok kayaknya gak cocok PSAK sama badan kita atau dalam istilah sekarang yang kita kenal kids zaman now bilang apa bahwa sekarang kan maunya anak-anak zaman sekarang generasi millennial kan kalau gak kerja di start up doing something useful nah sekarang kan muncul model-model bisnis adalah social business social entrepreneur nah social entrepreneur itu kan mesti sustainable pak ya seperti bapak bilang model kan yayasan apa yang internal audit kan pasti mau sustainable dong bagaimana menggaji karyawan orang yayasannya kalau tidak ada uang yang dihasilkan nah yang begitu-begitu kan kami menyadari tantangan ke depannya nih kalau kids zaman now sekarang mikirinnya seperti itu bagaimana dengan accountingnya gitu loh karena ini bukan pure business bukan purely social udah kawin antara social makanya namanya social business atau social entrepreneur ya nah kami punya dua pilihan dong kami ikut form ya formnya dia tentukan padahal ini kawinan hybrid nih gak social gak bisnis nah kalau ikut form gak bisa yang di tengah-tengah ini mau bagaimana kategorinya nah akhirnya kami berpikir mungkin ya sama seperti prinsip-prinsip yang lain substance over form substance-nya apa sih ini kalau substance-nya memang dia ada bisnisnya ya sudah kita cerminkan atau kita refleksikan seperti bisnis entity biasa ya kan nah permasalahannya ini agak clouded tercampur aduk isunya dengan lah nanti kalau saya menyajikan seperti itu saya melanggar peraturan atau tidak ya kan boleh gak izinnya saya begitu yang terakhir adalah wah nanti saya bayar pajaknya banyak kalau begitu kalau saya model bisnisnya ditampirkan seperti model bisnis untuk for profit nah itu mungkin yang clouded yang sebenarnya bukan isu financial reporting atau akutansi yang akhirnya mempengaruhi ke akutansi dan financial reporting nah itu yang kami coba mau membuat ini clear ya kan kami tahu ini gak gampang lah ya kan dan mungkin ini gak sekali diskusinya terus ini kita bisa keluarkan produk finalnya tapi ini kami akan coba mengklarifikasi apa sih sebenarnya yang kami mau sampaikan ke depan mau kami klarifikasi ke depan mau kami buat ke depan itu Pak ini baru awal baru awal kami ke publik ya ini pertemuan publik pertama ya untuk discussion paper ini dan tentunya kita mengundang juga Bapak dan Ibu mumpung ini acaranya nasional kalau mau membuat apa discussion di institusi Bapak dan Ibu di apa namanya chapter apa chapter IAI 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 Riau atau IAI mana ingin membuat juga seperti ini nanti kita bisa polling lagi bisa polling lagi disana bagaimana disini bagaimana karena waktunya karena waktunya juga sudah habis kami mungkin mau pamit jadi kami mengucapkan terima kasih yang pertama atas perhatian dan kita juga sudah menyeluangkan waktu kurang lebih satu setengah jam untuk kita berdiskusi topik yang penting buat menentukan arahan DSHK ke depan untuk dua hal ini ya itu yang pertama terima kasih terus yang kedua kami mohon maaf kalau apa yang kami sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan ya akhir kata kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih dan kami pamit ya terima kasih mas baik sama-sama kami persilahkan untuk boleh tetap di tempat terlebih dahulu karena ada pemberian untuk token of appreciation kali ini dan kami undang untuk boleh bergabung dan memberikan apresiasi kami persilahkan untuk Bapak Puji Harto selaku pengurus IAI wilayah Jawa Tengah selamat menikmati